Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau melakukan cara resep di Honda Motor Versa 150 yang injeksi mas bro ini motor lagi di service injeksinya, service injektor ini model yang pakai infus habis ini nanti kita kita resep cara resepnya mas bro ini dia kabel DLC nya antara yang kita jammer pakai kawat sama sensor EOT ini sensor EOT nya ntar habis ini setelah cairan ini habis setelah di service ini Honda Versa nya ntar kita resep biar tarikannya tambah enak tambah enteng biar gak brepet gak ngeleg ini motor tadinya brepet-brepet pokoknya gak enak lah pengen dibuat yang enteng yang biar tambah irit ini resep temen biar mengembalikan setelan EJU ke pabrikanya kalau di resep mas bro itu fungsi resep biar tarikan tambah enteng responsif terus gak brepet gak mati-mati ini kalau mas bro service ini jangan lupa ini idling screw nya ini yang item ini yang item ini dibersihin tadi habis dibersihin gak tak videoin sih ini kotor banget tadi itu juga bikin gak langsam juga bikin brepet-brepet juga bikin mati ini idling screw nya yang plastik itu mas bro kelihatan gak ya tuh mas bro ini kelihatan kan biasa tuh ini disini nih ini tadi kotor banget dicopot pakai obeng diputar ke sebelah kiri kan dia copot oke ntar kita ngelakukan resep injeksi nya ya mas bro ya ini habisin cairan dulu cairan injektor nya ini oke kali ini kita mau lakukan resep EJU di Honda Versa 150cc ini yang injeksi Versa injeksi mas bro ini di bawah jog ini cara-cara ini mas bro pokoknya mas bro jangan lihat kabel apa-kabel apa pokoknya lihat aja cenilan yang sebelah kiri masih ingat yang di Honda Beat injeksi yang sama vario itu mas bro pokoknya sama ini kalau Honda itu nya resepnya di sebelah kiri cenilan ini cara lepasnya mas bro gampang tekan tarik nah ini nah terus lihat mas bro jangan lihat kabel warna apa mas kabel warna apa gak usah nanya-nanya warnanya pokoknya ini lihat cenilan ini nih ini pokoknya nah sebelah kirinya berarti yang sebelah ininya mas bro bukan sebelah sini ini kirinya ini kirinya cenilan ini oke kita lakukan jumper ini salah resep EJU di motor Versa 150 injeksi FI oke kita jumper pakai kawat sederhana aja terus kunci kotak kita on oke kunci kotak kita on 3 kali hitungan kita lepas 1 2 3 lepas 1 2 3 pasang oke mas bro gampang kan kunci kotak kita matiin terus kita resep sensor EOT nya engine oil temperature di sebelah sini mas bro tuh nyemotnya juga gampang tekan terus tarik ke belakang oke gitu ini gak takut gak usah takut kabelnya salah ini sama 2 cuma 2 pin mas bro ini sensor EOT di Versa Honda Versa injeksi oke kita reset ini tadi kunci kotak matiin kita hitung 5 kali terus ingat ini masih mas bro yang ini masih nempel yang DLC bawah job kunci kotak on 1 2 3 4 5 kita lepas hitung sampai 10 gak apa-apa sampai 6 kali 1 2 3 4 5 6 7 kita kunci kotak off oke terus kita pasang kabel sensor EOT nya nah sampai bunyi klik gitu mas bro kita mau reset mode pabrikanya aja mas bro langsung gak usah mode 2 mode 3 ini mode langsung mode standarnya aja kunci kotak gas putar penuh kedip langsung lepas mas bro nah itu mode standar pabrikan gampang sekali mas bro pokoknya kedip langsung lepas oke ini reset injeksi di motor Versa injeksinya ini udah jadi ini mas bro oke ini udah bener terus kita matiin nah ntar pas bro nah terus kita lepas ini kan tadi jangan dilepas dulu ini bener ini habis ini terus kita lepas oke tutup kembali jangan lupa tutup kembali jangan lupa pokokong selat kena air oke kita tes ini tadi habis di service service oke udah sangat responsif gak berbet gak ngelag ini mas bro ini juga gak mati-mati ini langsam motor kembali normal setiap kalah setelah di reset echo sama service sangat enak mas bro oke terima kasih yang telah menyaksikan tayangan ini semoga bermanfaat cara reset echo di Honda Versa injeksi Versa PGMFI ini mas bro cara reset Honda cara reset echo ECM di Honda Versa injeksi terima kasih yang telah menyaksikan tayangan ini semoga bermanfaat salam pekanik rodo-rodo channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh